Dari Lantai Dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM Radio GIC Suara Peradaban Islam Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra GIC Alhamdulillah senang sekali di siang hari ini Selepas tadi kita melaksanakan salat Jumat setelah itu rehat dan makan siang Setelah ini Mitra mungkin sudah mengawali kembali aktivitas melanjutkan sesuatu yang menjadi amanah Di hari ini Mitra Jesse kami hadir di GIC Talk kita akan bicara tentang Jakarta Islamic Center Nah untuk hari ini Mitra mengingat insya Allah semoga Allah panjangkan umur kita Bertemu kembali dengan Ramadan di 1443 hijri dan kita sudah sangat maklumi bersama Bahwa Jakarta Islamic Center sering menjadi tempat kegiatan-kegiatan kita Kita mengisi-mengisi hari-hari dan amalia Ramadan kita di Jakarta Islamic Center Terkhusus mungkin Mitra yang saat ini tinggalnya di DKI Jakarta dan sekitarnya gitu ya Bahkan ada diantaranya yang sengaja untuk hadir ke sini berkunjung dan mengisi di sepanjang Ramadan Ada yang begitu Nah hari ini Mitra karena semakin dekatnya kita dengan Ramadan Kami mencoba untuk memberikan informasi kegiatan-kegiatan yang ada di Jakarta Islamic Center Termasuk seperti biasa Mitra memasuki Ramadan kami biasa punya beberapa agenda kegiatan Termasuk salah satu yang akan kami hadirkan untuk Anda bahwa Sebentar lagi kita akan coba hadirkan di Jakarta Islamic Center Stadium General Falakiyah Jakarta Islamic Center Acara apa sih yang dimaksudkan? Nah sudah hadir bersama kami Ketua Penyelenggara dari Stadium General Falakiyah Jakarta Islamic Center Termasuk juga beliau hari ini punya mana sebagai Kepala Subdivisi Pendidikan dan Pelatihan di Jakarta Islamic Center Seorang bersama kita ada Ustadz Arief Rahman Hakim MAG Dan insya Allah akan berbincang bersama Anda Nah tentunya untuk itu kami sebelum menyiapkan arah sumber yang sudah hadir di samping kiri Andi Umar Kami berikan kesempatan informasi untuk Anda Silahkan Anda bisa bergabung pagi siang hari ini di FM107.7 Atau juga di audio streaming di www.islamicscriptcenter.org.id Atau di Facebook kami di Radio JIC Dan di channel Youtube kami JIC TV atau JIC Official Untuk itu bantu kami untuk like, share, komen, dan subscribe Agar kemanfaatan semakin meluas di program-program kajian-kajian dan talk show di Jakarta Islamic Center Ustadz Arief, Assalamualaikum Waalaikumsalam Hadir Alhamdulillah hari ini apa kabar Ustadz Arief Baik, Alhamdulillah sehat Semoga Ustadz Andi juga sehat Semoga para mitra JIC Amin Biar kita akrab lebih dekat dengan mitra Andi Umar berikan kesempatan Ustadz Arief untuk menyiapkan mitra JIC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah mitra JIC yang dirahmati Allah Di siang hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertatap muka secara maya Untuk sedikit dialog diantara kita Berbicara tentang agenda Amalia Ramadan 1443 Hijriah Jakarta Islamic Center Dan kami yang diamanahkan sebagai ketua panitia penyelenggara Studium General Falakiyah, Rukiyah, dan Hisab Yang insya Allah nanti kita akan selenggarakan dalam waktu yang tidak berapa lama Menjelang bulan suci Ramadan Iya insya Allah Baik terima kasih Ustadz Arief sudah menyiapkan mitra JIC Nah setelah kita langsung ke perbincangan atau topik hangat kita hari ini Yang memang juga sangat dinantikan informasinya oleh mitra JIC ini Nah mungkin di awal karena kita akan menyiapkan kegiatan studium General Falakiyah Mungkin kita ingin menyerangkan pemahaman kalau usaha tentang Falakiyah itu sendiri Apa sebenarnya Falakiyah? Jadi Falakiyah itu berasal dari secara harfiah itu dari Falak Jadi para mitra JIC Falak itu artinya beredar Orbit Kemudian lintasan benda-benda di langit Ilmu Falakiyah ini mungkin kalau bahasa di umum kita adalah ilmu astronomi perbintangan Tetapi Falakiyah ini dia lebih luas tidak hanya perbintangan Karena dia ilmu yang pelajari Jadi tentang peredaran bulan, matahari, dan bumi Dan sebagaimana kita pahami bahwa ibadah-ibadah umat Islam itu memang diukur oleh ukuran waktu ya Bulan dengan matahari ya Jadi ini ilmu yang sangat penting buat kita Dan nanti dari Falakiyah ini, ilmu Falakiyah ini nanti ada turunannya yaitu ilmu ros Ilmu ros ini adalah ilmu tentang hisap Jadi itu ilmu tentang hisap Bagaimana kita mempelajari tentang peredaran bintang, bulan Khususnya bulan matahari ini dari sisi hitung-hitungan secara matematis dan akurat insyaallah Nah ini kita mewakili para panitia Jadi agenda ini sangat penting sekali gitu ya Pak Jadi Ustadz ya, bagaimana kita bisa mengedukasi ya Edukasi masyarakat terutama khususnya umat Islam Tidak hanya di Jakarta mungkin ya Betul, betul Kalau bisa se-Indonesia, karena kita dalam satu negara kesatuan dari publik Indonesia Kita bisa mempelajari ini Dan sesuatu yang beda insyaallah di tahun ini Karena mungkin selama ini pendidikan dan pelatihan dari subdivisi pendidikan dan pelatihan itu Itu mungkin hanya mengadakan falakiyah, ru'yah hilal saja Tetapi tahun ini kita menambahkan dengan hisap gitu ya Jadi maka tidak heran insyaallah tahun ini kita ada perwakilan dari pengurus wilayah Muhammadiyah DKI Yang kita akan terutama dari Majelis Tarjih mungkin ya Majelis Tarjih untuk ikut memberikan sedikit ilmu tentang hisap gitu ya Menarik ya, karena memang mungkin ada beberapa diantara mitra yang sempat bergabung di kegiatan falakiyah Di tahun-tahun sebelumnya di Jakarta Islam Sinter Ternyata tahun ini insyaallah semakin meluas dan marak tentunya Insyaallah Hampir menyentuh orang besar di Indonesia gitu ya Insyaallah Dan tentunya Anda menjadi bagian diantaranya bisa bergabung bersama kami nantinya Nah kita masuk ke stadium general tentang falakiyah tersebut Karena mungkin yang paling umum kita pahamikan seperti misal kita penentuan awal Ramadan Itu paling enggak riuh lah kita sangat menantikan ya Penentuan awal ketika kita fitri gitu juga lagi-lagi itu momentum-momentum yang rasanya sudah akrab gitu kan Nah tujuan diadakannya stadium general falakiyah dan hisap ini Pertama kita ingin ada satu pemahaman di umat kita Umat Islam khususnya Jakarta umumnya di Indonesia Bahwa kita bisa memahami perbedaan diantara kedua Kedua cara pandang ru'iyah ini Cara pandang falakiyah ini Jadi sehingga kedepan kita berharap ada kesatuan di umat Ya huwahnya tetap jalan Walaupun nanti ada perbedaan di dalam penentuan ya Jadi masing-masing ternyata ada ilmunya gitu Semakin kaya gitu ya Iya semakin kaya semakin kita bisa menerima perbedaan di dalam apa namanya falakiyah ini Sehingga umat itu tidak apa namanya tidak mengikuti yang dulu-dulu Kita melihat ke depan dari apa yang disampaikan di stadium general ini Sehingga nanti kita harapkan ini menjadi salah satu sarana ya Sarana untuk pencerahan ya Sehingga umat juga kemudian juga teredukasi ya Teredukasi dari acara ini Dan mudah-mudahan juga bagi yang tidak pernah berminat tentang astronomi Tapi karena kita ingin akan menyambut bulan suci Ramadan 43 Hijriah Maka mudah-mudahan termotivasi Jadi angin segar bagi kita ingin tahu lebih ya Iya saya pribadi juga memang Mungkin kita beberapa saat yang lalu sempat abai ya Ada beberapa pihak yang sudah kompeten untuk memetahui Ternyata di tahun ini mudah-mudahan harapannya kita jadi tertantang Amin amin Memang pernah mengikuti secara apa namanya khusus sebuah event gitu ya Dengan Rasul Muradali Lipi Jadi mungkin sekitar tahun 2016 gitu Tentang metode rukia dan hisap gitu ya Tetapi apa namanya ya karena emang diminta ikut gitu ya Nah kalau ini bagaimana kita juga bisa lebih apa ya mendekatkan Jadi kita ada ketertarikan karena ini menyangkut penentuan waktu ibadah kan gitu ya Jadi mudah-mudahan masyarakat juga yang selama ini mungkin apalagi yang memang dasarnya adalah sekolah umum Yang gak pernah mendapatkan ilmu falakiyah Jadi bisa apa namanya bisa sedikit satu ilmu dan juga satu bekal pencerahan ya menurut kita teredukasi itu Jadi nanti kan outputnya dari acara ini juga maka memang kita minta apa kita berharap umat semakin kuat secara kuat Walaupun memang ini ada perbedaan nanti Karena ada informasi memang untuk Ramadan tahun ini ada potensi perbedaan Ada informasi seperti itu ya Jadi makanya ini kan sesuatu yang menarik ya Betul Sesuatu yang menarik Menarik ya di 2016 Ustadz Arif sempat mengikuti ya Itu sebagai peserta saja Peserta ya Rumahnya Allah takdirnya di 2022 jadi ketuanya Oke ada amanah besar ada persiapan yang lebih selain hanya sekedar sebagai anggota Nah Ustadz kita bicara secara keseluruhan agenda Stadium General Mungkin bisa gambarkan Jadi insya Allah acara ini berlangsung secara hybrid ya Jadi nanti kami akan insya Allah mengundang perwakilan masjid di Jakarta Itu ya ada beberapa yang kita undang secara ini Secara offline gitu ya Kemudian nanti para mitra JIC yang memang domisilinya berjauhan Kemudian juga karena keterbatasan waktu untuk ke lokasi ya Insya Allah kita dengan apa dengan radio JIC juga akan Siap Apa namanya menshiarkan acara ini Jadi insya Allah berlangsung di hari Sabtu ya Kami berharap nanti kalau tidak Sabtu depan ya Sabtu akhir Maret Karena menjelang bulan suci Ramadan Itu acara dari sekitar jam 8 atau jam 8.30 Saat selesainya jam 11.45 maksimal insya Allah Jadi ada tiga narasumber yang kita hadirkan Yang pertama insya Allah mungkin dari kemenak Untuk apa Lajenah yang membawahi ini Karena kemenak sendiri punya tim dan punya ranah untuk menyampaikan kepada masyarakat muslim Iya betul berkompeten untuk menyampaikan jatuhnya nanti kapan gitu ya Nah selain dari kemenak Selain dari kemenak insya Allah dari 8 Insya Allah kemudian Memang piawai di bidang gitu ya Insya Allah nanti satu lagi Tentunya dari apa namanya Muhammadiyah Dari majelis tarjih kemungkinan Memang yang memang membawahi hisap ya Metode hisap mereka di dalam penentuan Satu Ramadan kemudian akhir satu syawal ya Kemudian juga 10 Zulhijjah gitu ya Atau 1 Zulhijjah 10 Zulhijjah Sudah sangat matang sekali ya sudah ya Tadi saya sampaikan di awal bahwa acara ini akan hybrid Mungkin kita sedikit gembarkan hybrid itu seperti yang kemarin Isromiraj ada yang memang hadir di sebuah ruangan Dan memang kita fasilitasi bagi siapapun yang tak terbatas Yang di tempatnya masing-masing Bahkan tidak cuma yang di DKI gitu ya Yang di luar pun bisa ikut dengan fasilitas Zoom biasanya Ada yang di lokasi Ada yang dari rumah Dan kita live YouTube ya Live YouTube ya Insya Allah CRnya jadi semakin membumi Betul Jadi silahkan nanti bagi saudara kita Kolega kita Siapapun yang dekat dengan kehidupan kita Orang-orang yang kita cinta Yang belum dapat informasinya Bisa sampaikan nanti info Dan kita semakin dekat dengan hari Nanti ada flyer sudah ya Ya insya Allah Flyer dan link Zoom Dan live YouTube nya Kami nanti sampaikan linknya untuk Anda semua Jadi tidak terbatas Nah kita bicara tentang persiapan Lagi-lagi karena sadari Padahal juragan tertingginya di acara ini Sudah sejauh mana persiapan untuk acara ini Ya tentunya Kami Menyiapkan narasumber ya Narasumber yang memang Kompeten di bidang ini Insya Allah Satu dua hari ini Yang tinggal satu orang Kita konfirmasi ya Untuk kehadiran gitu ya Karena waktunya harus matching semua ya Kemudian juga Nanti Dari tim kita Tim internal tentunya Kita akan Apa mengutus untuk Meminta kesediaan Pak Gub DKI ya Bapak Haji Anis Rashid Baswedan PhD Semoga beliau berkenan Untuk Memberikan sambutan ya Selain tentunya Pimpinan kita Pak Kepala PPPIJ Bapak K.H.M.M.M.Supiausi Tentunya ya Yang akan memberikan Ini ya Pembukaan Kemudian Tentunya sambutan Pak Gubernur DKI Bapak Haji Anis Rashid Baswedan PhD Dan kita juga Tim sudah Tim sudah Mengoleksi nama-nama Beberapa masjid Di DKI Seputar di DKI Dan kita insya Allah juga Akan silaturahim ya Dengan Dewan Masjid Indonesia Tentunya ya Dewan Masjid yang kita Apa Ajak Kolaborasi ya Kolaborasi untuk kita Masjid-masjid yang tidak bisa hadir Mereka tetap bisa Mengikuti acara Dari awal hingga akhir Sehingga mereka juga Teredukasi Dengan acara ini Karena bisa aja Jamah-jamah di masjid-masjid Mau tanya kan Mau tahu seperti apa Hasil dari kegiatan Yang kemarin dilaksanakan DJC Stadium Seperti apa Mungkin juga akan memberikan Info tambahan Insya Allah Insya Allah Luar biasa Tim tentunya Mudah-mudahan Tim Media sosial juga Akan bergerak Ngebantu nih Insya Allah Insya Allah Saya buka Dan teman-teman Dengan Pak Direktur DJC Karena CR kita bersama Ini kolaborasi kita Di PC-DPC Menyambut ya Bagian dari rangkaian Amalia Ramadan Apalagi tema kita kan Sinergi Ramadan Kalau tidak salah Oh gitu Masya Allah Jadi benar-benar Sinergi integrasi semua ya Semua program kegiatan Dari siapapun Di sektor manapun Dan di siapapun Amin Mungkin sudah dimasuk Di pertanyaan-pertanyaan Akhir nih Nah pasti kan Apalagi Sampaikan tadi Bahwa di tahun ini Mencoba lebih Semarak bentuknya Karena kita melibatkan Hisab dan rakyat ya Nah sebenarnya Tujuan akhir dari acara ini Apa yang diharapkan? Iya Jadi kita berharap nanti Bagi yang hybrid Yang hadir disini Oke Tentunya bisa lebih Mendapatkan satu Gambaran yang utuh Sehingga ketika Para ketua Atau sekretaris masjid Yang hadir itu Mereka bisa Mensosialisasikan Iya Di masjid masing-masing Atau masjid sekitar Tentang apa Materi ini Materi yang sangat penting Menurut saya Karena memang Inilah yang menjadi Salah satu Apa ya Hasanah Hasanah Keislaman Hasanah Peradaban islam Tentang Apa Ada satu ilmu Gitu ya Yang memang Apa Umat islam ini Memiliki satu Apa ya Ketinggian gitu ya Dalam hal Apa namanya Ilmu Tentang Peredaran ini Peredaran buda dan bintang Sehingga nanti Para ketua Atau sekretaris masjid Bisa memberikan Satu gambaran yang utuh Kepada masjid Atau lingkungan sekitar Kemudian juga bagi Perwakilan masjid Yang tidak bisa hadir Secara hybrid Secara online Mereka juga bisa Mendapatkan Satu Apa ya Ilmu Satu pencerahan Dan Apa tujuan kita Nanti Uhwa islamnya Kita pengen Apa namanya Momen-momen Ini bagian Daripada Momen keumatan Gitu ya Momen keumatan Kita bagian daripada Apa namanya Wasatiyah islam Jadi umat menjadi Dewasa Umat menjadi Umat yang Umatan wasato Gitu ya Kita jadi Apa namanya Mengedepankan Titik temu yang Banyak Daripada Apa namanya Perbedaan yang sedikit Kita Apa namanya Mengedepankan Titik temu yang Lebih banyak Daripada Apa namanya Perbedaan yang sedikit Itu Dibelakangkan Jadi Mudah-mudahan Saudara-saudara kita Dari Mitra JIC Baik yang Dari latar belakang Muhammadiyah NU Ataupun Versis yang Yang lain-lain Nah Dewan da'wah Dan saudara-saudara yang lain Jadi bisa juga Mengikuti Bisa mengikuti acara ini Dan Tadi di awal Apa Ini sesuatu yang Bagi Yang belum Apa namanya Pernah Mengikuti Ilmu falakia Menjadi sesuatu yang Baru Jadi umat Teredukasi Insya Allah Jadi yang belum pernah Semoga jadi Kado terindah Dari JIC Menjelang Ramadhan Insya Allah Tidak terasa Kita Sudah hampir Di penghujung Kebersamaan Masih pengen Berlama-lama Masih bersedia Untuk 3 jam Kedepan Untuk diskusi Tapi Biasanya Kalau yang Masih kangen Berarti Sangat menantikan Untuk kita Kembali Berdiskusi Dan bisa saja Nanti kita Masuk Dan bisa menemui Kembali Mitra Jisi Di program yang lain Amin Karena saya Tahu Betul nih Di club JIC Atau subdivisi Pendidikan dan pelatihan Banyak sekali Program-program Yang sudah Disiapkan Untuk tahun 2022 Seperti apa Lengkapnya Semoga Ustaz Nanti bersedia Kalau kembali Kami undang Di JIC Amin Terima kasih Masih ada yang Sampai Sebelum kita Pamit Saya kira Jadi kami Dari Divisi Secara Panitia Khususnya Bukan divisi Kita berbicara tentang Panitia Amalia Romadon JIC Kami mengajak Mitra-mitra JIC Untuk insya Allah Pada Pada acara ini Stadium General Falakia Rukia dan Hisab Yang insya Allah Kita akan selenggarakan Tidak berapa lama ini Nanti kami akan Siarkan ya Apa Lewat Media-media sosial Yang selama ini Dikelola Insya Allah Oleh Apa namanya Radio JIC Dan lain-lain Insya Allah Kami mengajak Untuk hadir Mengikuti acara ini Untuk Apa Mengikuti Dan Bisa Apa namanya Memberikan Satu Apa Usulan mungkin Kalau memang ada yang Apa namanya Nanti setelah acara Bisa Bisa Apa Untuk perbaikan ke depan Atau untuk Apa namanya Bisa ikut Apa namanya Memberikan satu Masukan yang positif lah Tentunya ya Dengan agenda nanti Setelah Acara nanti Insya Allah Insya Allah Saya kira itu ya Baik Ustadz Arief Terima kasih Waktunya Informasinya Bahkan ilmunya Untuk kami Dan tentunya mari Seperti ajakan Sada Arief tadi Kita hadir di acara Stadium General ini Baik Dan ajakan Pak Arief tadi Sekaligus juga mengakhiri Perjumpaan kita Di hari ini Di GIC Talk Terima kasih yang sudah Bergabung Dan insya Allah Kami akan segera Lanjutkan informasi Kegiatannya Dengan flyer Tunggu saja Senang biasa Setia Bersama kami ya Kami berdoa Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh